Review para anak-anak STM dari Madrasa Alterigo, Bude Bumstar, tunjukkan pesanamu sekarang. DPSM lag pertama dimenangkan oleh Alterigo. Kemenangan 2-1 yang membukau apakah kekulutan Risol Bihun. Kalau gak menang gak boleh makan Risol Bihun. Kan belum makan Risol Bihun ya Bude. Iya kalau gak itu gak boleh nanti. Karena menang disediain nanti gitu. Iya dong masa gak disediain. Kan kamu udah pulang. Tapi luar biasa 2-1 ngelawan tim Bigetron. Gimana untuk DPSM kali ini? DPSM kali ini ya gak nyiapin lagi. Gak nyiapin. Yang pastinya lebih seru karena ini anak-anak baru kan yang udah kita tatar. Tas, kerite, kan kemarin kan sama yang udah-udah gitu. Jadi STM nya sama member-member baru. Jadi sama mereka dan mungkin nanti juga mereka, mereka tuh biasanya ngerasain derby klasik sekarang derby STM. Benar. Nah kalau kamu sendiri katanya kan, wah aku bakal pake Terizla terus sih selagi tidak di Respek Ben. Game pertama di Respek Ben loh. Iya. Game 2-3 kenapa gak dipake tuh? Gak tau juga sih gak mau main Terizla. Lagi gak mood ya? Iya lagi gak mood main Terizla. Mau bantai orang pake Arlott aja. Serem juga ya membantai dengan 2-1 sesuai ekspektasi kah? Ada gak sih mungkin yang kalian takutkan dari Bigetron di season ini? Yang ditakutin dari Bigetron, Savage yang Eman aja sih kayaknya. Godline gue gak pernah Savage soalnya. Itu dia. Iya. Gimana Nino, gimana kamu menghadapi satu player Eman yang lagi di gadangan dia adalah player of the week. Dia ngedapetin Savage, apakah menjadi pleasure untuk Nino? Motivasi sih, motivasi buat ngalahin orang yang Savage pertama. Tapi itu beneran enak banget sih rasanya. Enak banget. Enak banget. Buda penasaran, tentu sebelum kamu pertandingan kamu udah ngepikirin dong, wah Eman bakal gini-gini-gini nih. Biasanya temen-temen Nino sih yang ngasih cacian atau makian ke Nino. Oh gitu? Iya, itu yang bikin Nino motivasi mungkin ya. Lihat nih Eman, Savage kayak gini-gini-gini, gak apa-apa lah. Yang penting menang aja lawan dia kan. Pedas pada ya? Iya. Oh tapi? Tapi mentalnya gitu loh. Harus dipecut. Kalau gak dipecut gak bakal mikir nih anak soalnya. Oke, dan kebetulan emang di game ini tiga-tiganya Nino bersinar ya? Kacau. Wah kacau, keren banget. Tapi ini pecutannya cuma buat Nino atau buat semuanya? Nino doang sih. Oh buat Nino doang, oke. Tas gak merasakan pecutan anak-anak alter ego? Gak ngerasa sih. Gak ngerasa ya? Mantul. Membal ya? Tapi Tas, menarik. Dimana kamu biasanya itu derby klasik. Kali ini kamu ngerasain derby SM untuk kali pertama Tas? Seru banget sih, parah Ude. Oh iya? Seru banget. Di bagian mana tuh Tas? Kalau jelasin gak bisa sih, pokoknya seru aja. Dari semua lawan, dia hari ini doang teriak Budhe karena derby STM. Teriak-teriak di kompsnya. Wah keren, nanti bakal ada sih. Bakal ditunjukin ya, kita coba lihat ya. Ramah sekali saya. Oh oke, oke. Namun gak cuma Tas juga, tapi ada Crit yang akhirnya merasakan derby STM juga nih. Crit, kamu tuh ngerasain derby STM. Lalu, kamu juga pake Xavier yang dimana lag pertama gak ada yang pake loh. Sampai di week pertama dan sampai hari ini kamu doang yang pake. Ya, kok Xavier sih pengen pake aja sih sebenernya. Dari kamunya berarti? Iya. Atau memang ada Coach Aldo terkenal sebagai Coach yang suka eksperimen dengan player-playernya. Dipush dengan hero pool yang sangat besar. Dia ngelit dua tim dan jadi hero pool yang tertinggi juga. Apakah ada dorongan dari Coach? Itu termasuk sih, termasuk banget. Ntar tunggu aja ya, hero aneh dia. Oh gitu. Ada siapin hero aneh berarti untuk kamu? Ada dong. Oke, dari Crit sendiri ada hero aneh. Tapi yang lebih aneh, kita gak ngeliat, oh my Rashi udah lama nih. Rashi sepertinya berbeda di season ini Rashi. Nanti menangnya gampang lagi Budhe kalau main support. Mencari yang menantang untuk Rashi. Cukup menantang gak untuk melawan Ki dan juga tim Bigetron kali ini? Apa Budhe? Cukup menantang gak untuk melawan Ki dan tim Bigetron kali ini? Menantang, soalnya kan ada PH kan. Kita ini semuanya Indo jadi motivasi lebih lah buat kita. Oke, kalau kalian sedih ngeliat sekarang kan banyak banget tim yang udah nge-mix bersama dengan tim Filipin. Kalian gimana sih untuk ngeliat tim-tim ini? Ada yang tim full Indo, ada yang tim full mix. Apakah ada sebuah perbedaan yang kalian rasakan? Perbedaannya kayaknya tim-tim yang ada PH sekarang lebih takutan aja sih Budhe. Soalnya kalau full Indo kan kayaknya hantam aja dulu kalau kalah menang belakangan gitu. Oh kelas, ini yang kalian lakuin berarti ya? Betul. Kalian lakuin lah hantam aja? Ya. Oh jadi kalian melihat ada ketakutan dari tim-tim yang mungkin mix ini? Ya. Kamu juga berpikir sebetul Pai? Banten Budhe. Hah? Banten. Banten. Iya tinggal tumbuk aja Banten mah. Takut apa? Enggak ada takutnya ya kalau mereka ya. Ini mengerikan. Tapi kalian minggu ini dibilang juga adalah, minggu mungkin bisa dibilang adalah dari ekspektasi alter ego nih dari sini nih. Karena lawannya satu Bigetron. Dan selanjutnya akan ada Onik. Itu Tas mau ngomong ke tanya Budhe. Oke, gimana Onik Tas? Tas. Ya. Yaudah, nextnya ini akan ada Onik. Satu tim yang jadi bilang defending champion juga. Ya balik lagi, gue selalu bilang kalau ada Pai masih bisa dilewatkan. Asal ada Pai. Hah? Kenapa Pai? Pengen ngomong? Iya. Pai. Gila nih orang. Apa yang kamu punya Pai? Kenapa semuanya itu dibebankan kepada Pai? Berat gak sih Pai? Ini gimana kakanya? Tas. Oh jadi tas berat maksud Budhe? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, enggak. Ada Pai nih orang. Ada, ada. Ini Pai suka goreng-goreng nih. Enggak nanya. Maksudnya beratnya apa? Tasnya berat. Kan semuanya yang penting ada Pai. Yang penting ada Pai. Ada apa di Pai? Enggak tahu Budhe. Ya selama nyaman-namain bareng aja sih. Yang penting kenyamanan kan nomor satu. Begitu ya? Oke. Tapi kekeluargaan kalian masih sangat solid? Sangat solid dan sangat variatif. Variatifnya apa itu ya? Ada Mas Jawa sekarang. Oh oke, Mas Krat. Apa lagi? Jadi Mas Krat ada yang mau disampaikan gak sih? Gue kabehan kayak sing lagin pada nonton. Mau pakai Jawa katanya, mau pakai bahasa Jawa. Pakai Jawa? Iya, pakai Jawa. Budhe, tein Jawa. Gaya Alter Champ, Suwon, Singwista Kora, Gini. Tetap dukung Alter Ego sampai akhir season lah. Sampai akhir season. Sampai MSC gak? Sampai MSC kalau lolos. Kalau lolos. Tapi Pai ada yang mau disampaikan mungkin untuk tim Onyx. Satu udah kelar nih jangan key. Satu masih ada Albert di sana. Buat Onyx ya. Semoga puasa aja sih bootsnya. Jadi biar sama-sama puasa di lane gitu. Oke. Jangan curang. Kalau gak puasa, curang. Semangat ya. Oke. Diingatkan sama Pai ya. Oke mari kita beri tepuk tangan untuk DLBSM kita pertama. Tim Alter Ego. Caster, what happened? Where ever love goes.